Berada di side seperti ini untuk cowenya ya, aduh, kalau untuk cowenya berada di side lane, ini akan sangat-sangat menyakitkan sekali Pak ya. Betul sekali. Damagenya ampun-ampunan, ini dia game kedua kita, RRQ on Sea versus Gameplay Arrow Off. Jadi buat kalian bisa langsung nongol dengan prediksi masing-masing, beradalah di kolom komen kita, berikan komen-komen terbaik kalian, komen-komen positif. Tolong penuhi kolom komentar dengan hashtag Rising Wolf dan juga hashtag Viva RRQ. Biar komen-komen negatif hilang, ketutup sama komen positif karena aku yakin, yang positif akan mengalahkan yang negatif. Benar sekali Pak ya. Komentarnya ini ya maksudnya. Oke, Albert. Sekarang dengan 1-1-nya, masih dengan 1-1-nya, tapi di bagian tengah Clay masih beradu aja dengan Finn, akankah Finn melemparkan lagi payungan ke bagian depan? Yap, terkena ke arah perut dari Clay-nya, tapi Clay pun harus mundur. Yes, Fredo tidak bisa se-agresif dari game sebelumnya, karena dia juga masih level 1 dengan menggunakan Akai-nya. Tidak seperti Pak Kuito yang level 1 bisa mengharas musuhnya, even dia memakai emblem tank. Genfish, Arrow Wolf. Uh, soal belum. Rasanya Pak ya. Rasanya Pak, dia nggak butuh item yang terlalu banyak, dari scaling damage juga tidak terlalu tinggi. Psycho juga bisa bikin boots yang dia butuhkan mungkin dari Magic Shoes, atau bahkan itu kayak misalkan dia mau aircan boots untuk penetration, ngebantuin si Finn-nya juga oke. Arrow Wolf, Racing Wolf ya? Racing Wolf? Racing Wolf. Enggak, stikernya. Arrow Wolf, Racing Wolf. Gitu ya? Iya. Oke, oke. Auuu. Itu melonglong, Pak. Lanjut, Pak. Saya mau ambil follow up-nya gimana sih? Jika bingung. Apa sih? Apa, nggak ada ngomong apa-apa. Auu, Auu, melonglong. Nggak, gue lagi fokus liat-in map. Lagi liat-in ini gue. Gue kasihkan nonton. Enggak loh, masalahnya pulung tuh kayak nggak ada kodenya gitu. Lanjut. Ya, apa ya, Auu, Auu. Lanjutin, Pak. Mau gimana nih? Sampai ngumpung. Uh, Albert bener-bener di pressure sih kali ini. Kalau misalkan melihat dari gold lane-nya, bener-bener sampai bahkan dipukul mundur. Ini bakal jadi kemungkinan banget untuk Albert karena dia harus dipaksa Rico. Dia kehilangan satu wave minion. Clay. Ini sekarang di sana, tapi masih bisa untuk Clay. Lepet di waktu yang tepat. Dan bahkan tidak berhasil di shutdown untuk first blood-nya. Menuju ke arah turtle. Ini dia turtle yang pertama. Ada Skylar juga. Ada seorang wat-nya. Masih belum bisa untuk mendapatkan satu wave minion. Yard 7. Yang mencoba untuk menjadi naga di sana. Mencoba untuk maju dapetin pasif. Ya, masih belum ada ultimati keluarga. Tapi lihat turtle-nya siapa retribusiannya. Ternyata retribusi. Didapatkan oleh seorang Hayabusa-nya Skylernya. Yang berhasil dapetin satu turtle dan mungkin satu kill. Oh my God. First blood justruhnya seorang psycho. Wow. Dibalaskan langsung dengan wave minion. Dragon terkena langsung ke arah perut dari Hayabusa. Hilang sudah. Yes, yes, yes. Ini dia. Benar-benar dari kedua tim. Bermain dengan sangat amat berhati-hati. Dan juga cukup agresif dari keduanya. Bahkan dari Fredo. Yang sebentar lagi mendapatkan level keempat. Yang menunggu momen yang tepat ada Finn. Yang mengetahui posisinya. Langsung yang overturn. Fredo. Tidak dikeluarkan ultimatenya. Dan bahkan dibukul mundur lagi. Cabu. Tapi lihat ada String Eagle. Yang disuruh psycho yang mengajar orang Fredo-nya. Masih bisa cabut. Flameshot ya. Gocek. Dan langsung ada Crybaby Cry. Dari si bocota gig Fredo. Di gocek. Dia tadi jalan mendadak berhenti. Belok ke kiri sebentar. Flameshot-nya lewat doang. Di sebelah kanan. Sense game yang mereka milikin juga udah tinggi banget. Ini belum ada lagi. WF Dragon bisa dikeluarkan. Sementara untuk Botel masih melakukan farmingan. Ada Purple Buff yang bisa diamankan. Tanpa ada gangguan. Tapi di bagian tengah. Hayabusa. Kagura. Dan juga Saiko. Jalan bersamaan. Saiko ke atas. Yes. Menuju ke atas. Ini rasminya. Untung saja ada Crossbow Tank-nya. Saiko. Dengan menggunakan Sir Eagle-nya. Dan bahkan langsung didapatkan begitu saja. Sirkling Eagle. Di waktu yang sangat amat tepat. Arrow of Hockey. Sudah ada satu naga. Tapi ada Clay. Ada Clay yang masih menunggu. Sabar. Belum turun menjadi manusia biasa kembali. Dan masih belum untuk di ultimate. Masih santai saja. Ada what? Modor Dragon kah? Gak ada. Oh. Ini dia. Pancingan dari seorang Awat Supriyadi. Dan langsung high five. Tos. 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 Marco Tos dari seorang Clay. Yang berhasil mendapatkan kombonya dengan seorang Awat Supriyadi. Langsung keluar stiker Tos-nya. Mantap cuy. Gak langsung gitu kali berdua kali. Aduh. 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 Ini satu lagi yang pun nambil lagi. Ya. Ini Turtle Fan. Bayi Mandiru dan Nongo. Juga di bagian atas. Ayah busanya. Langsung aja mencolek-colek ke arah Turtle. Skylar sendirian aja. Dijagain oleh dua garis yang berbeda. Ada Matilda dan juga Kagura. Benar-benar space creative banget. Turtle has been slain. Diamankan lagi oleh seorang Skylarnya. Turtle keduanya. Menuju ke arah atas. Ada Rinasmi. Sang petarung berkumpul di arah atas. Chou. X. Pakui. Tuh. Tapi Battle. Di arah bottom lane-nya. Sudah mulai ada informasi. Diteriakan oleh R7 tadi di atas panggung. Dan bahkan di sini. Dari battle-nya sedikit lagi level delapan. Belum ada Mountain Shocker. Yang dikeluarkan oleh seorang Battle. Sudah mulai ada informasi di arah mid-nya. Skylarnya fokus banget. Gak peduli. Yang penting dia dapetin satu turret pertamanya. Dan bahkan yang overtnya tidak berhasil mendapatkan seorang Fredo. Dan gak bisa di-defense empat pulung. Iya sayang banget. Mereka kehilangan satu outer talent. Tapi itu ada di mid lane. Dan fungsi dari yang ada di mid lane. Seperti apa untuk Profesor KB? Iya kalau misalkan di mid lane kali ini. Jangan sampai nanti. Arahki host yang udah nge-lead dari segi gold-nya. Mulai kehilangan dari momentum-nya. Karena menurut aku mid turret dari Arahki host ini cukup mahal. Iya. Mereka cuma punya Albert untuk late game-nya. Wah 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 wah. Wah ini untuk orange buff-nya juga udah berhasil diambil lagi. Tadi ada sebuah sedotan darah yang dilakukan Fredo Kitty. Akai yang ngelemparin blender ke depan. Untung gak pakai panci sekalian. Baru blendernya doang. Tapi botol masih melakukan farming-an. Oke shadow kill. Dabut ke arah belakang. Tapi lihat sini dari kosel of tank-nya. Oh oh clay-nya yang kalian diamankan. Dan nice teriakan di sana. Langsung dapetin satu point kill. Dan bahkan dua orang. Oh oh sang raja sudah mulai melek pelan-pelan. Dapetin dua orang. Empat dua serangan dia Skylarnya. Oh oh ini berbahaya battle. Tapi tidak ada ultimate untungnya. Dari sana Skylarnya masih bisa untuk cabut dari YSS. Tapi what? Di atas. Yang berhasil. Tapi masih bisa flicker. Masih selamat. Di bagian tengah juga Rinas. Miringan Pak Wito-nya. Kembali hadir bersama dua rekannya. Mereka berhasil untuk mempertahankan area mid-nya untuk sementara. Tapi di bagian atas. Udah ada tekanan lagi yang diberikan. Tapi Saiko melihat keberadaan dari Fredo Kitty. Mulai didekatin. Sakit banget soal belumnya. Udah mulai berasa Pak ya. Yes yes yes. Turtle yang ketiga. Sudah mulai muncul. Ada Monty Shocker. Uh yang overturnnya. Cukup menyakitkan. Masih ada Saiko bersama seorang Finn. Masih sama-sama. Di kanan itu saja. Tapi lihat. Menjepit dua orang dengan combo knockout strike-nya. Dari sang petarung. Dan bakal turtle ketiganya diamankan begitu saja. Dan serang batal. Dan harus kehilangan Skylar-nya lagi-lagi di sini. Fredo memegang peranan penting dari Hurricane Dance-nya. What? What a play dari Fredo. Dia langsung Hurricane Dance loncat begitu saja. Dan kalau melihat impact tadi. Tartal-nya juga diamankan oleh Genfix Arrow Wolf. Snowball-nya malah dibatalkan kali ini. Dari teman-teman Genfix Arrow Wolf. Wow, wow, wow. Tapi ini masih sama-sama imbang juga. Dari kedua tim dari Network-nya. Mereka miliki juga bahkan. Oh, oh. Wad-nya di sana. Draft Dragon-nya langsung ditenang begitu saja. Oh, oh. Draft Dragon yang menanggung poin. Tapi lihat. Masih ada Nandas of Flower. Dan bakal dihindari dari Albert. Looking for triple kill. Dikejar. Mau kemana. Dan didapatkan oleh Boy Alien. Tiga kill dalam satu momen saja. Wah, sempat di hari Kenden. Sempat terjepit. Tapi ternyata Nandilut of Flower-nya keluar tepat waku. Looking for Maniacs. Wow. Unstoppable. Unstoppable berhasil didapatkan oleh Albert. Wow, wow, wow. Teriakan adang-adang arar Kiyoshi di atas panggung. Benar-benar membuat mereka semakin semangat lagi. Ingin membawa game ini ke game yang ketiga. Tidak mau pulang cepat. Ingin masih betah di atas panggung. Dan ingin mendapatkan poin 2-1-nya. Iya, benar sekali. Skylar R7 jalan berbarengan. Wah, ini dia. Bagaimana, Profesor, untuk itemnya? Bahkan ada Demon Hunter Sword dan menu Cukara Wind Talker dari Albert. Yang tidak tertumbangkan sama sekali. 5 poin kill. 1 kali asis. Dengan perbenaan 2K. Gold Network kali ini. Wind of Nature. Mungkin bisa menjadi jawaban. Tapi untuk sekarang, battle. Baru mengamalkan satu buah Blade of Despair. Ada dua cara mungkin untuk mengandalkan Albert. Antara Hurrican Dance atau mungkin dari Way of Dragon. Yang dimiliki sama Awad. Karena Awad juga sudah punya heptasis. Namun, balik lagi. Untuk mendapatkan Albert dengan attack speed yang cukup luar biasa. Karena dia mengamalkan Swift Boots. Ini bakal jadi PR bagi game-game. Seara Wolf. Wind Talkernya sudah jadi malah. Wind Talkernya sudah jadi. Makin kencang speed-nya. Mereka harus tidak trigger dulu. Nih, Nose Flower-nya, Pak. Harus di-trigger dulu. Oke. Turtle keempat. Turtle yang keempat. Skylar tidak mau rugi. Karena Turtle ketiganya diamankan oleh Yushun Shin. Tapi tidak ada apa-apa lain. What? Masih mencoba untuk dibersihkan. Oleh R7. Yang terpaksa menggunakan Ultimate. Tapi ada Psycho di sana. Yang menggunakan Circle Eagle ya. Battle. Oh my God. Yang harus ditumbangkan. Bahkan. What? Memaksakan untuk mengeluarkan Wave Dragon-nya. Dikejar. Shinpo dilambakin. One more hit. Mau kemana sayang. Nggak bisa kemana-mana. Dan langsung diamankan oleh seorang Yuzhong. Wah, dipaksakan oleh Awad tadi ya. Kalau sampai tadi Wave Dragon nggak dilanjutkan. Mungkin masih ada kesempatan untuk kuatnya bisa kabut. Tapi ternyata pilihannya. Dia ingin melanjutkan, Pak. Dia ingin melanjutkan dan nggak nyangka banyak banget backup dari anak-anak raja di sana ya. Iya, rame banget loh. Tadi langsung keluar semuanya itu dari damai sana. Wow. Oke. Belum jalan tampaknya di sini dari pemain-pemain RRQ. Hanya membersihkan. Manage lagi lane-nya. Menuju ke arah atas. Oke. Ada informasi dari sang captain tampaknya. Kedengeran. Kedengeran. Kencang ya di sini ya. Sabar ya. Bentar ya. Begitu ya infonya ya. Ada yang ada flicker ya. Ada ya. Itu tadi masih satu menit lagi ya. Belajar lu pada berdua eh. Kalau jadi in-game leader tuh begitu tuh. Gimana, gimana. Ngomong lagi. Ngomong lagi. Kayak coronet gitu kan. Jadi kayak makro-coronet tuh jalan banget kalau main. Informasi gitu. Flicker berapa menit lagi apa. Buff kecurian diem. Mentalnya kena. Mentalnya kena. Oke. Dari segi item. Brute Force sudah diamankan juga sama Psycho. Dan bahkan dia menunjukkan Oracle. Absurd damage-nya makin lebih tinggi lagi. Dan Endless Battle juga sudah diamankan oleh Skylar. Tapi Endless Battle ternyata akan menjadi pilihan dari Bottle. Dia masih butuh damage lagi. Padahal menurutku pribadi. Jujur ini dia sangat membutuhkan. Wind of Nature. Wind of Nature. Benar. Ini masih terhambat sih gara-gara. Ya. Dari teamfight-nya juga Genflix. Snowball-nya juga kebanting banget. Bener banget. Dan agak. Itu untung aja ada Yu Zhong sih tadi. RRQ. Kalau malah yang dikit aja. Turet bawah hilang tuh. Karena tadi dua ya. Ada Watt dan juga ada Watt. Lung gue tau Lung. Lung gue tau match ini seru. Gue juga tadi nyaris tuh. Jadi penonton kerja weh. Tau gue rasanya diem aja dia di pojok. Tenang aja gue cover net. Kan lagi ngomong. Oke Lord sudah muncul ya Papulung ya. Panjang banget itu ya. Benar sekali. Pengaris. Masih berwarna ungu Papulung yang terhormat. Yoi. Rinasmi udah ambil posisi. Lunox di bagian tengah. Tapi mereka di bagian atas. Masih ngeroyok ke arah Yu Zhong kayaknya. Enough outside. Yoi. Where's the jab? Psycho. Mulai ribut bagian atas sana seperti ini. Ini dia sedok. Ini udah langsung dikeluang. Apa gitu aja. Arcevon masih bisa bertahankan. Sedikit lagi. Seterisnya ada siapun tidak bisa bertahan. Bahkan Watt. Di bagian belakang masih bisa kabur. Clay-nya bisa mempertahankan. Sedikit lagi. Berian-erobotnya dipanah dari bagian belakang. Clay pun tidak kuah Rinas dihadir. Tapi langsung belok kanan. Tidak ada ulti ternyata. Tidak ada shadow kill. Dan bahkan Lord-nya sederian hunch. Tapi Clay-nya yang harus ditumbangkan. Dan Arcevon-nya juga satu untuk satu. Ini benar-benar harus sangat berhati-hati dari ke-10 player yang ada di atas panggung. Tidak boleh terlalu commit. Harus benar-benar tahu informasi dari setiap player yang ada. Oh-oh. Lord-nya sudah setengah darah. Sudah ada informasi yang diberikan oleh seorang Fredo di sana. Lord-nya sudah mulai sekarang. Tapi Retribution-nya masih cukup jauh. Batal apakah bisa? Seperti Traceless-nya. Dan bahkan Lord-nya diamankan oleh Finn. Sang Kagura support-nya justru yang berhasil mengamankan Lord-nya. Terhormat di atas menit 12. Gimana caranya nyolong Lord pakai Kagura tuh, Be? Enggak, permasalahnya tadi juga Skylar cukup mengambil resiko ketika dia belum ada Retribution tapi sudah melakukan Lord. Namun untungnya Mountain Shocker tidak berhasil untuk mencuri satu buah Lord kali ini di menit yang ke-12. Iya. Oh-oh. Yes, menuju ke arah tengahnya. Tapi lihat, langsung dibersihkan oleh Sang Serigala. Tidak mau untuk menginisiat geluan dari Fredo-nya. Walaupun dia punya ultimate, ada Yuriken Death. Tapi mereka lebih memilih untuk bersihkan dulu minion-nya. Bersihkan dulu Lord-nya. Dan mencoba untuk men-setup teamfight-nya biar lebih rapih lagi. Sementara di tengah juga, waduh sakit banget gitu ya. Fredo-Kiti pun harus pulang melemparkan blendernya. Masih sempat tas-tas, gak apa-apa dua kali doang. Tapi yang penting tas-tas dulu bos gitu. Yes, yes. Masih bisa diamankan dan makan. Lihat, uuuh Rinasmi, Rinasmi, Rinasmi. Damage-nya cukup menyakitkan. Dipukul langsung ke arah perut Hayabusa. Sang ninja yang bisa mules dipukul sama Pak Wito. Itu Hayabusa bukan muntahin apa, bukan muntahin makanan. Pak, muntahin suriken kayaknya. Lentang, 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 lentang. Lambungnya geser, ditumbuh. Aduh, naik asam lambung. Tapi ini gokil ya, Profesor. Menit 12 ke atas loh, tapi masih bisa ditahan. Lord-nya, walaupun ada warna kuning ya. Iya, tadi juga sempat kita melihat battle nahan dengan dia memanfaatkan pasifnya. Dia berani banget di depan sana. Padahal, sebenarnya kalau secara berani atau nggak berani, Arar Geo sih kalau misalkan mau nabrak, dia punya Saiko, Serikling Eagle. Dia juga punya R7. Dengan Blade Dragon Form-nya. Dia bisa ketabrak, tapi dia benar-benar percaya sama Fredo-nya yang bakal nyeramatin dia dengan Hurricane Dance. Benar banget. Walaupun dua-duanya imun. Yes, ini dia item-item yang sudah diamankan, Profesor. Ya, Oracle sudah diamankan. Entah mungkin Saiko akan menuju ke arah mana. Nicholas of Durance. Atau bahkan jangan-jangan Ice Queen One. Karena ini kalau misalkan dari Finn-nya sendiri, aku bisa bilang dia bakal menuju ke arah... NOD nggak ada nih? Nggak ada. Nggak ada NOD sama sekali. Kayak no NOD, no problem gitu dari kedua belah tim. Bahkan dari segi si Helbert juga nggak. Dan melihat dari Albert, dia bakal bisa bikin Immortal, dia bisa bikin Athena Shield. Apapun yang dia butuhkan. Situasional banget kalau ini. Iya, Clay-nya mau bikin ke arah Winter sepertinya. Tapi dari, apa ya? Dari Sun Scene pun belum juga mengarah ke arah, apa ya? Wind of Nature. Masih terlalu jauh kayak Queen Swings terlebih dahulu. Nggak lebih pasti. Dan kalau misalkan dari awatnya sendiri, Immortal mungkin bakal jadi jawaban. Atau jangan-jangan brute force dia. Masih itu untuk Umar Smith. Dia split push dari tadi soalnya. Saya jadi benar banget yang dilakukan Chow. Dan mungkin akan terjadi gengking kah? Ada dua orang di bawah. Ada sang naga. Dan ada Wanwan. Chow-nya belum keluar di rumputan di bawah. Bunda. Benar banget. Nggak ada Bunda. Benar-benar mengumpat seperti bermain petak umpet jaman TK. Masih sabar menunggu. Kita nggak boleh keras-keras takut. Oh ketahuan. Ada Sun Boy yang keluar. Dan bahkan Albert sudah mulai muncul. Masih ada flicker sih karena belakang. Masih bisa cabut-cabut. Tapi lihat dari sini Fredo-nya. Fredo-nya troll offside. Ada R7 yang berubah menjadi Dragon from Hell. Dan langsung diepankan oleh Sora Kagura-nya. Skylar-nya Skylar-nya Skylar-nya. Langsung muncul di depan. Saya ikutnya juga masuk baju. Tapi tampaknya Pirify. Langsung di pop-up. Ada Korek Smash juga. Dan mundur karena belakang di setup lagi. Sama-sama berhati-hati. Seperti KB yang menjaga hati banyak wanita. Wow. Satu aja kagak ada. Ini lagi ngadi-ngadi. Oke. Sekarang udah masuk lagi di bagian atas. Siap untuk menumbuk ke arah Matilda. Tapi Matilda masih bisa kabur. Botel pun harus mundur juga. Mengambil ke arah Monster Jungle-nya. Lord-nya. Tapi terlihat mau pergi ke arah yang berbeda. Karena ada orang lain di arah-ara rumputan. Minyak over there membuat darah dari Battle-nya. Tersisa. Tapi tak pakai di sana. One-one-nya. Oh my lord. One-one-nya tercuri. Winter Truncheon mana. V-Style Truncheon-nya tidak berhasil. Di sana nembang. Kalau tidak nembang. Itu saja. Ar-7 Dragon from Hell. Mengincar ke arah. Batal-nya bukan tempotol di sana. Dan bakal di sana dari Batal-nya sekarang. Masih ada pasif. Tapi masih bisa hidup. Dan bahkan masih bisa trace-nya sekarang belakang. Oh my god. Tersisa tiga orang dari Canflix. Aero Wolf. Lord-nya terbuka bebas. Dan mereka lebih memilih. Untuk mendapatkan Orange Buff. Dan nge-push ke arah atas. Oke. Tiga orang ini melemparkan skuter-nya ke bagian depan. Langsung untungnya. Masih kita pergi. Tari. Dikilas habis aja. Fredo. Tidak kuat menampai. Tidak kuat menampai. Tidak kuat menampai. Ke bagian depan. Tapi ternyata Arik Enders. Yang gak berarti mendapatkan karakternya. Shadow kill. Udah ada shadow kill-nya. Batal. Masih par mundur ke bagian belakang. Udah ada Martin Joker juga. Ada satu Jet Gundo pun dikeluarkan. Untuk bisa masuk ke dalam best target. Lord. 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 Langsung teriak dari sang kapten. Tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Arler Kyoshi. Walaupun di keadaan yang memungkinkan mereka untuk menang. Tapi mereka tetap menahan egonya. Tetap sabar. Mengatur ulang kembali teamfight yang akan mereka lakukan. Tidak mau terburu-buru untuk menyelesaikan pertandingannya. Mereka ingin kemenangan yang pasti. Mereka tidak mau blunder. Mereka tidak mau melakukan kesalahan demi kesalahan yang membuat timnya kalah kembali. Malah ini menjadi sebuah titik poin yang bagus banget. Arler Kyoshi dapetin satu buah inhibitor turret. Yang mana ini akan mendorong banget dari super minion di area top man. Sehingga malah tidak mau Genvis Arrow Wolf harus membersihkan wave-nya terlebih dahulu. Ketimbang mereka join the fight di area Lord. 30.000 HP dari Lord yang tersisa. Ini yang mereka perlukan. Bahkan Clay-nya juga langsung ditumbangkan. 45 detik untuk Clay kembali hidup. Tapi lihat. Meanwhile at bottom lane dari Chow-nya. Mencoba untuk split push. Fredo-nya santu aja nongkrong di depan. Melihat darah Skyler yang menurut sekarang. Ada Finn juga mencoba untuk ngestan. Ada Psycho ter-reset kembali. Dan bahkan lihat Chow-nya-chow-nya-chow-nya yang melakukan split push di area bottom lane. Mendapatkan satu inbiter tarif. Dan diam-diam dia juga menghajar seorang R7. Belum ada naga. Belum berubah. Dan bahkan Watia diam-diam juga berhasil mengganggu pergerakan dari R7. Yang baru saja dia 3 bulan. Wat. Dan dia pun masih bisa selamat sejauh ini. Masih pede untuk melakukan pertempuran. Ini dia. Lu anak jalan mangga berantem. Sini sama anak gua jalan papaya. Yes, yes, yes. Ya, yes, yes. Sedikit lagi SP dari lock-nya. Siapa yang akan mendapatkannya? Rinasmi siap memberikan tumbukannya. Battle-nya. 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 Win of nature. Win of nature udah udah terjuangkan. Dikroyong oleh 3 orang. Hilang sudah battle-nya. Dan bahkan ada crossbow tank juga. Karena Rinasmi nongkrong strike. Rinasmi juga hilang. Oh song serigala yang terlalu bernafsu. Dan bahkan kehilangan satu persatu serigalanya. Tersisa. What I want to priyadi. Bersama-sama Saiko dan Lord-nya. Sangat terbuka. Gratis banget untuk Anarki Hoshi. Wah, wah, wah. Bagaimana Profesor KB? Pick off saat itu demi saat yang dilakukan oleh Anarki Hoshi. Benar-benar sangat on point. Game face arrow. Tidak boleh terlalu terbunuh-bunuh seperti itu. Karena mereka. Ini di late game. Satu kali tumbang. Bisa sekitar 45 detik. Lebih bahkan. Dan kali ini menuju ke base-nya. Ini Peter Turret sudah mulai ditumbangkan. Awat sendirian tentu tidak akan bisa melawan 9 minion dari 3 arah yang berbeda. Yes, yes. Masih ada Hurricane Dance. Tapi di mana? Waktu yang tepat. Ini akan dikeluarkan oleh seorang Fredo-nya. Di mana? Waktu yang benar-benar tepat dan dibutuhkan oleh Anarki Hoshi. Untuk mempertahankan Turret-nya. Base Turret terakhirnya. Karena sudah dibotakin lagi. Ini dia. Game Flix. I don't know. Mereka bisa. Mirip banget sama game satunya Argyosi. Apakah mereka bisa untuk mempertahankan. Atau justru malah mereka akan kalah dari Lord-nya. Akan push. Datang. Dan langsung turun ke land of dawn. Pak puluh. Yoi. Mulai aja masuk Cycling Eagle-nya. Nabrak kali ini. Lepih udah ada penerbangan. Nopolde langsung dikeluarkan aja. Lompat ke bagian depan. Belum mengeluarkan. Sakit banget. Mega kill berarti dia bakal ngos botak pun kali ini. Langsung aja menunggulkan. Rinasmi harus pulang. Udah ada Black Dragon. Lompat juga. Dan Lord-nya pun udah berakhir.